Bunga Rosela Bunga Rosela adalah salah satu bunga cantik yang berasal dari benua Afrika Ia mengandung banyak senyawa alami aktif yang sangat bermanfaat bagi kesehatan Seperti anthocyanin, flavonoid, saponin, alkaloid, asam protosate kuat, asam askorbat, sadenoleda, glikosida, kardiak, ekstraksalix, anthocyanins, delpinidin, dan cyanidin Ketika Rosela dikeringkan, Rosela memiliki kandungan lain yakni flavonoid, gosipetin, hibisetin, dan juga sabdaretin Itulah mengapa Rosela juga banyak dikonsumsi dalam keadaan kering Nama ilmiah bunga ini adalah hisbiskus sabdarifa Bunga Rosela bukanlah nama asing di Indonesia, Malaysia, serta negara di kawasan Asia Tenggara lainnya Bahkan bunga Rosela sudah sangat populer di Indonesia Masyarakat sudah biasa mengkonsumsi bunga Rosela untuk dijadikan teh herbal yang menyehatkan Teh bunga Rosela memiliki rasa yang segar dan sangat khas Berbeda dengan rasa teh pada umumnya Teh bunga Rosela dipercaya mampu mengatasi berbagai macam gangguan kesehatan Seperti mengobati berbagai macam penyakit dengan cara alami Bagian dari tanaman hias bunga Rosela yang biasa dimanfaatkan adalah bagian buah dan bunganya Buah Rosela mungkin masih sangat asing meskipun bunga Rosela sudah sangat populer Pemanfaatan buah Rosela memang tidak banyak dimanfaatkan sebanyak manfaat bunga Rosela Itulah mengapa buah Rosela kurang populer Bahkan mungkin banyak orang yang juga tidak tahu bahwa sebenarnya Rosela juga memiliki buah Buah Rosela memiliki warna merah dan bisa jadi berwarna putih Bentuk buah Rosela seperti kapsul kering dengan lima lobet Dan pada setiap lobus dari bunga Rosela ini Memiliki biji yang juga dapat ditanam kembali menjadi pohon Rosela Bentuk buah pada Rosela berbeda dengan buah lainnya yang bisa langsung dimakan Dan jelas bentuk buahnya Buah Rosela seperti kapsul di tengah kelopak bunga Rosela Pemanfaatan buah Rosela hampir sama dengan bunga Rosela Yakni dengan dikeringkan terlebih dahulu Inilah beberapa manfaat atau khasiat buah Rosela Bagi kesehatan dikutip dari berbagai sumber Manfaat yang pertama menurunkan hipertensi Hipertensi merupakan masalah kesehatan Yang tidak boleh dianggap sepele Karena dapat menyebabkan penyakit berbahaya Seperti penyakit jantung atau stroke Jika dikaitkan dengan hipertensi Hasil daun Rosela dipercaya dapat mengurangi tekanan darah secara alami Caranya cukup mudah Anda hanya perlu meminum seduhan teh Rosela secara teratur Untuk dapat membantu menurunkan tekanan darah tinggi Dan mengontrol tekanan darah agar tetap seimbang Manfaat yang kedua mengatasi leukimia Leukimia atau juga dapat dikatakan sebagai kanker darah Merupakan salah satu jenis penyakit Yang dapat membahayakan nyawa Apabila tidak segera diatasi Selain data menggunakan tim medis Mengatasi leukimia juga dapat dengan menggunakan buah Rosela Kandungan antusianin yang terdapat di dalam Rosela Mampu mengatasi leukimia secara ampuh Anda dapat meminum teh herbal buah Rosela Secara rutin minimal 2 kali sehari Pagi dan sore hari Untuk mengatasi penyakit leukimia ini Manfaat yang ketiga Antioksidan Tanaman Rosela Termasuk buah Rosela Memiliki beberapa senyawa seperti Gossipatin, Veolik, Anthosianin, dan Glukosida, Hibiscin Beberapa senyawa tersebut berperan sebagai antioksidan yang baik untuk tubuh Dibandingkan dengan beberapa tanaman lain Kandungan antioksidan di dalam Rosela ini cukup tinggi Dan sangat baik untuk menangkal radikal bebas Yang dapat berbahaya untuk tubuh Manfaat yang keempat Menurunkan kadar kolesterol Mengkonsumsi makanan berlemak Baik sedikit banyaknya Dapat berpengaruh terhadap kadar kolesterol dalam tubuh Kadar kolesterol dalam darah Dapat sedikit demi sedikit menumpuk di dalam aliran darah Dan dapat menimbulkan banyak penyakit Oleh karena itu Kolesterol dalam tubuh harus diturunkan Salah satu cara untuk menurunkan kadar kolesterol dalam darah Yakni dengan mengkonsumsi teh Rosela Manfaat yang kelima Menurunkan berat badan Masalah berat badan terkadang dianggap serius oleh beberapa orang Sehingga mereka berjuang untuk diet Namun terkadang diet yang dilakukan tidak tepat Dan malah membuat penyakit lain Karena makanan yang mereka konsumsi Tidak bergizi dan kurang asupan makanan Selain dengan diet mengurangi porsi makan Menurunkan berat badan Dapat dilakukan dengan mengkonsumsi teh Rosela Mengkonsumsi teh Rosela Dapat membantu meluruhkan lemak pada tubuh Manfaat yang keenam Meningkatkan sistem imunitas Sain mengandung banyak senyawa alami yang sangat berhasil bagi tubuh Rosela juga memiliki kandungan vitamin A dan vitamin C Yang sangat diperlukan untuk tubuh Karena dapat membantu meningkatkan sistem imunitas pada tubuh Ketika imunitas tubuh baik Maka tubuh dapat terhindar Dari beberapa penyakit Seperti flu, demam Dan berbagai penyakit lainnya Manfaat yang ketujuh Melancarkan pencernaan Selain untuk diet Buah Rosela juga dapat dimanfaatkan Untuk melancarkan sistem pencernaan Kandungan serat dalam bunga Rosela Tidak hanya mampu meluruhkan lemak Dan menurunkan berat badan saja Namun juga dapat membantu membersihkan pencernaan Melancarkan buang air Sehingga seluruh pencernaan Menjadi sehat Manfaat yang ke delapan Mengatasi kanker Kandungan senyawa alami aktif Yang ada pada buah Rosela Dipercaya efektif Menghambat pertumbuhan sel kanker Pada jaringan tubuh Untuk itu Anda bisa mencoba Ramon teh herbal buah Rosela Untuk mengurangi resiko kanker Secara alami Manfaat yang ke sembilan Menjaga kesehatan ginjal Zazat alami aktif Yang terkandung pada bunga Rosela Juga dipercaya Mampu melihatkan ginjal Anda bisa mengkonsumsi Ekstrak buah Rosela Atau seduhan teh buah dan bunga Rosela Secara teratur Untuk meningkatkan kesehatan ginjal Anda Secara alami Manfaat yang ke sepuluh Mengatasi diabetes Ramon teh herbal bunga dan buah Rosela Serta ekstrak buah Rosela Dipercaya memiliki efek anti-diabetik Dan anti-hiperglikemik Artinya buah Rosela Berkhasiat mencegah gula darah Berada dalam kadar tinggi Atau melebih batas normal Manfaat buah Rosela ini Lantaran kandungan flavonoid Yang mampu menurunkan kadar gula darah Dan menurunkan kadar HbAic Kadar HbAic sendiri Menjadi indikator keberhasilan pengobatan pada pasien Dengan diagnosis diabetes Manfaat yang ke sebelas Mengatasi asam urat Kandungan flavonoid Dalam buah Rosela Bermanfaat menurunkan asam urat Dengan cara menghambat santin oksidasi Enzim pengubah purin menjadi asam urat Namun begitu Penderita asam urat Tak boleh hanya bergantung pada air busan bunga Rosela Orang dengan asam urat tinggi Harus menjaga konsumsi makanan Yang mengandung purin Itulah beberapa manfaat buah Rosela Bagi kesehatan Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi Anda Dan keluarga Anda Jangan lupa subscribe Like, share, dan komen videonya ya Subscribe Anda sangat berarti bagi kami Untuk terus membangun channel ini Lebih baik lagi Jika Anda memiliki pertanyaan atau request Silahkan diajukan di kolom komentar Dari saya, Narator Sahrul Amin, SPDI Salam sehat Salam top herbal nusantara Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh